Intro Mendengar istilah akupuntur, tentu akan terbayang terapi tusuk jarum. Menusukan jarum pada titik-titik tertentu yang dipercaya dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat dan membantu menyembuhkan berbagai jenis gangguan kesehatan. Lantas seberapa bermanfaatkah akupuntur bagi kesehatan dan ada berapa jenis terapi akupuntur akan dijawab oleh ahlinya Dr. Kemas Abdurrahman, spesialis akupuntur pada segmen kali ini. Akupuntur itu berasal dari kata akus dan pungtura. Akus artinya jarum dan pungtura artinya menusuk. Jadi akupuntur merupakan ilmu yang bertujuan merangsang titik akupuntur baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, ataupun paliatif. Jadi ada akupuntur tradisional dan akupuntur medik. Kalau akupuntur tradisional itu dilakukan oleh non-dokter dan biasanya mengobati pasien berdasarkan gejala-gejala yang tampak dari luar. Jadi tidak bisa berdasarkan diagnosis medis ataupun patologi pasien. Namun kalau akupuntur medik itu dilakukan oleh profesi dokter jadi oleh dokter spesialis akupuntur ataupun oleh dokter akupunturis di mana mereka mengobati pasien berdasarkan diagnosis atau keadaan patologi daripada pasien. Melakukan terapi kesehatan menjadi alternatif untuk memiliki kesehatan mulai dari terapi pijatan, bekam, hingga akupuntur. Lantas siapa saja ya yang dapat melakukan terapi akupuntur dan penyakit apa saja yang dapat disembuhkan dengan melakukan terapi akupuntur. Akupuntur itu bisa untuk siapa saja. Jadi baik anak-anak maupun orang dewasa ataupun orang tua khususnya untuk semua gangguan fungsi. Tetapi tidak juga pada orang yang menderita gangguan fungsi bisa juga orang sehat itu dilakukan akupuntur. Misalnya untuk tujuan promotif ataupun untuk preventif. Promotif contohnya untuk seorang olahragawan ya. Olahragawan itu dia butuh misalnya meningkatkan kekuatan ataupun ketahanan tubuhnya supaya bisa melakukan kegiatan olahraga ataupun performa daripada seorang olahragawan sehingga mereka dapat memenangkan suatu pertandingan misalnya. Tetapi bisa juga untuk preventif. Jadi untuk mencegah penyakit. Contoh di masa COVID ya pada saat ini. Jadi bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah kemudian untuk gangguan fungsi khususnya misalnya bidang misalnya penyakit dalam, bidang sarap ataupun bidang-bidang lainnya. Contoh pada stroke ya, hipertensi atau untuk mendukung program bayi tabung ataupun untuk beberapa keadaan nyeri ya. Misalnya nyeri kanker. Nyeri kanker itu sangat sulit ya diobati ataupun pasien akan menderita beberapa efek samping dengan adanya obat nyeri maka bisa menggunakan akupunktur. Jadi akupunktur ini sangat bermanfaat. Di samping dia bisa menghilangkan nyeri. Akupunktur ini juga bisa untuk meningkatkan kualitas hidup daripada pasien dan lain-lain. Epidem-based mampah daripada akupunktur yang sudah diteliti antara lain untuk pen cancer, untuk program bayi tabung ataupun untuk nyeri kepala. Nah nyeri kepala ataupun kaku leher ini ada bermacam-macam ya. Kalau untuk sakit kepala itu secara umum kita bagi dua ya. Ada sakit kepala primer jadi tanpa penyebab yang jelas ya. Dan yang kedua itu sekunder. Jadi biasanya karena penyakit yang lain misalnya karena adanya tumor dan lain-lain. Sakit kepala primer ini itu secara umum ada tiga ya. Yang sering kita temukan misalnya penyakit kepala tipe tegang atau tensen type headache. Kemudian yang kedua itu migraine. yang ketiga itu kluster, kluster headache. Jadi untuk migraine ini sangat banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat khususnya dewasa muda. Yang dirasakan oleh pasien itu intensitasnya antara sedang sampai berat. Nah akupunktur ini sangat efektif dan juga propilaksis pada penyakit migraine ini. Dan lebih bagus dibandingkan obat-obat standar. Oke, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara akupunktur itu mengatasi sakit kepala dan juga kaku leher. Mari ikuti saya. Sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara akupunktur mengatasi ada dua macam sakit kepala ya. Yang pertama itu untuk sakit kepala migraine. Kemudian juga sakit kepala tipe tegang. Ini namanya titik GB20 ya. Kiri dan kanan. Ini antara kulus trapezius dan sternoc pleidomostedius. Jadi titiknya di sini. Ini sebetulnya bisa juga kita pijit-pijit. Jadi kalau misalnya ada yang mengalami migraine ya. Bisa dicoba dipijit-pijit juga di sini. Ya, 15 sampai 20 kali pijitan atau tekanan ya. Itu biasanya akan meringankan keluhan pasien ya. Ini namanya titik culinci. Ya, ini ya. Kemudian satu lagi kita lakukan di sini. Titik GV20 ya. Nah. Ini menggunakan gelombang dan disperse ya. Misalnya kita lakukan 20 menit ya. Lalu kita getarkan kita alirkan 2 sampai 4 mili ampere. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa dilakukan setiap hari ya. Untuk 5 hari ataupun 6 hari. Ataupun paling tidak seminggu bisa 3 kali. Jadi sangat efektif untuk propylaksis migraine ya. Jadi bisa dilakukan dalam 1 bulan itu pasiennya akan sembuh umumnya berdasarkan penelitian kita ya. Umumnya tidak akan muncul lagi. Nah, berbeda dengan obat-obatan ya. Misalnya obat standar itu menggunakan valvraic acid ya. Itu biasanya harus diminum 3 bulan. Baru bisa ada efek untuk propylaksis migraine ya. Sehingga akan lama dia prosesnya dan juga efek sampingnya itu banyak ya. Misalnya untuk gangguan fungsi ginjal, fungsi hati, bisa juga pasien juga mual dan lain sebagainya. Jadi akupunktur ini sangat aman ya. Cukup 5 jarum saja dia sudah cukup untuk propylaksis migraine. Bagi Anda yang mengalami sakit kepala dan juga kaku pada bagian leher, yuk simak dulu tips dari dokter kemas berikut ini. Migraine ini untuk mencegah jangan sampai dia muncul ataupun barangkali yang belum pernah kena migraine. Supaya terhindar daripada penyakit migraine ini pertama ini yang perlu kita perhatikan tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Jadi harus gaya hidup yang sehat ya. Kemudian kalau bekerja, bekerja kita jangan sampai terlalu diporsir ya. Pada waktu kita menghadap komputer maksimal itu 2 jam. Kita harus sudah melakukan stretching, harus cukup minum ya. Untuk hipertensi bisa di belakang leher ya. Jadi walaupun kita bisa melakukan misalnya dipijit sedikit ternyata hilang ya oke enggak apa-apa. Tetapi kalau sampai berlarut-larut sampai berhari-hari dia tidak hilang ya harus segera diperiksakan ke dokter. Sudah jelaskan penyebab sakit kepala dan juga kaku pada bagian leher. Selain mengonsumsi obat, Anda dapat mengobati sakit kepala Anda dengan metode akupuntur ini. namun ingat istirahat yang cukup dan terapkan gaya hidup sehat agar dapat terhindar dari sakit kepala. selamat menikmati